Assalamualaikum Hai teman-teman, balik lagi di Dapur Adis Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Hari ini saya akan share ke teman-teman cara saya membuat salad buah Dapur Adis yang praktis banget, so terus mencari pembuatannya Di sini saya punya campuran buah apel sama buah fir biar dia tidak cepat teroksidasi menghitam gitu, kita kasih secukupnya perasan jeruk nipis kita aduk dulu nah ini udah tercampur rata semuanya kita sisikan dulu selain buah fir sama buah apel tadi disini saya punya campuran buah-buahan, kebetulan saya pakai apa aja yang ada di rumah buat teman-teman di rumah bisa sesuai selera ya mau pakai buah apa aja disini total semua buah yang saya pakai adalah 1 kg sekarang kita buat dulu saus saladnya disini saya pakai yogurt yang rasa blueberry, karena kebetulan karena tidak ada buah blueberry dan buah anggur juga, jadi saya pakai yogurtnya rasa blueberry, atau terserah ya teman-teman bisa pakai rasa apapun yogurtnya disini saya pakai 1 buah saya pakai 6 sendok makan mayonaise 1 sendok makan susu kental manis kita masukkan 2 sendok makan madu ini kita aduk rata nah ini udah tercampur rata seperti ini kita cobain dulu ya ini udah enak menurut saya sekarang kita masukin buah-buahnya masukin apel sama buah fir kita campurin buah-buah yang lain terakhir kita masukkan palutan keju secukupnya sesuai selera nah ini salad buah kita udah jadi tinggal kita sajikan tetapi salad buah ini lebih enak disajikan saat dingin jadi saya masukin glukas dulu ya teman-teman saya tutup dulu pakai plastik wet atau teman-teman bisa masukin ke dalam wadah laper wet yang ditutupnya ya oke kita masukin dulu ke dalam glukas nah ini salad buah ala dapur hadis udah jadi teman-teman sekarang kita cipi ya cobain ya ini buah apel enak banget seger enak banget teman-teman rasanya tuh campur-campur ada rasa manis ada rasa asem ada gurih asin dari kejunya terus juga dia agak creamy-creamy gitu karena pakai mayonaise kan tadi kan saya diambil di dalam kulkas teman-teman tapi jangan terlalu lama ya didiaminnya soalnya kan ini ada buah semangka buah semangka itu lebih cenderung cepat berair jadi kalau terlalu lama di dalam kulkas jadi tuh salad kita tuh bakal banyak banget airnya jadi cepat-cepat dimakan aja setelah dingin jangan terlalu lama di dalam kulkas nih pokoknya hmm saya lanjutin makan dulu ya teman-teman buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resep salad buah ala dapur hadisnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dadah, assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax